Hai anak data, jumpa lagi bersama saya Arik Uncora dalam Tanya Data Expert. Kali ini kita akan bahas tentang apa itu big data. Ya, apa itu big data? Bayangin deh teman-teman, waktu misalkan melihat adik kalian lahir atau misalkan yang udah berkeluarga anak kalian lahir, nah seorang bayi yang lahir itu pun sudah memproduksi data. Datanya apa aja? Data nama, tanggal lahir, tempatnya juga, kemudian bobotnya, berapa kilogram, misalkan 3 kilo, 2 kilo, atau 4 kilo, itu sudah memproduksi data. Semakin dewasa, semakin tua, semakin senior, setiap orang pasti akan memproduksi data. Ya, mulai dari sekolahnya di mana, alamatnya di mana, kemudian kebangsaannya apa, jadi makin banyak aja data yang diproduksi oleh manusia. Bahkan tidak hanya manusia ya, beberapa data-data yang lain seperti data-data hewan atau tumbuhan itu juga bisa. Ya, dan menurut definisinya, big data itu adalah himpunan data yang sangat besar, yang tidak mampu diolah oleh sistem komputer dan perangkat lunak konvensional. Di mana ada 3 ciri ya, ketika kita bicara tentang big data biasanya sering ada huruf V gitu. Nah, saya akan angkat yang lumayan bisa diingat aja ya, saya ambil 3. Yang pertama adalah volume, yang kedua variety atau varietas, dan yang ketiga adalah velocity. Ciri-cirinya ada 3 itu kan ya. Oke, saya akan coba untuk menjelaskan. Untuk yang V pertama. V pertama adalah volume. Nah, berdasarkan penelitian ya, perkiraan di tahun 2020 yang lalu, itu ada 43 triliun gigabytes data yang mestinya sudah diproduksi oleh manusia sampai dengan tahun tersebut. Artinya gede banget tuh. Ya, bahkan kalau misalkan ditaruh di DVD, DVD itu kan sekitar 8 giga ya. Terus ditumpuk, itu bisa berkali-kali lipat ya, perjalanan dari bumi ke bulan dan sebaliknya. Saking gedenya lah istilahnya seperti itu. Kemudian V yang kedua. V yang kedua apa tadi saya bilang? Variety ya. Variety atau dalam bahasa Indonesia, varietas. Artinya apa? Data yang dikumpulkan itu makin beraneka ragam bentuknya. Ada yang berupa image, ada yang berupa suara, video, text, lalu number, bisa aja juga dalam bentuk database, bahkan bentuknya yang unstructured gitu ya. Itu makin bervariasi. Jadi nanti challenge-nya atau tantangan-tantangan untuk mengolah data makin besar karena varietasnya makin banyak gitu ya. Belum lagi bentuknya beda-beda. Ada yang JSON, ada yang CSV. Ada yang mesti kita convert seperti yang tadi saya sebutkan image atau video. Ya, tergantung nanti pengolahannya dipakai buat apa. Kemudian V yang ketiga itu apa? V yang ketiga adalah velocity ya. Makin cepat aja gitu data yang terproduksi. Ya, jelas aja kalau misalkan kita hari ini nonton di suatu layanan movie gitu misalkan. Nah, itu juga ada data yang tersimpan. Berapa jam kita udah nonton. Itu bisa juga dicari gitu dengan cara apa? Dengan cara, oh mereka mencatat loh kapan kita start nonton, kapan kita selesai nonton. Bahkan kalau dalam sehari kita nonton 24 jam non-stop atau manatan, itu juga bisa disimpan sama layanan tersebut. Oke, nah di Ikra itu ada banyak sekali course atau kelas-kelas yang menyajikan gimana sih cara mengolah data. Nah, datanya nggak harus big juga sih. Tapi artinya datanya yang penting nanti bisa cukup untuk mengolah data itu diambil sebagai informasinya gitu. Sebagai cara bagaimana kita memecahkan suatu permasalahan. Ya, di Ikra ada software society, kemudian ada data MBA juga buat teman-teman yang mau switch careers itu cocok banget. Kemudian ada data fellowship yang memang kita persiapkan untuk teman-teman yang mau berkarir di bidang data yang intensif ya. Jadi, tunggu apa lagi? Kalau misalkan kalian mau kepoin tentang Ikra, jangan lupa follow at ikra underscore id dan at kelas data underscore ikra. Dan juga YouTube channel Ikra di Ikra Indonesia. Oke, teman-teman kalau misalkan kalian juga ada yang mau ditanya-tanya lagi tentang hal basic atau dasar. Ataupun yang lebih advanced juga nggak apa-apa, silahkan tulis di kolom komen. Thank you. Bye anak data. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!